Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Lissawang Setiap hari kami jam 7 malam, kami ada video resep masakan terbaru Jangan lupa nonton ya, bisa klik share dan komen Hari ini Lissawang mau bagi resep untuk teman-teman Cara buat ayam rebus atau ayam kukus atau ayam pecamke Ini kalau di restoran Chinese food itu semua ada ya Ayam kukus ini ya, atau ayam rebus atau pecamke Nah ini bahan-bahan yang mau dibutuhkan teman-teman Nah kebetulan rumah saya ada sisa ayam ini Jadi saya buat lah, hari ini kami ingin makan ayam pecamke Ini keluarga kami paling suka ini ya, apa ayam pecamke ini ya Nah ini ayamnya ada dadang, ada pahak Tadi sebelumnya sudah saya cuci bersih pakai garam ya Sudah bersih, lalu saya pakai garam dimarinasi sebentar ya Nah sekarang nanti kita mau direbus ya teman-teman Nah ini bahan-bahan yang untuk sausnya Ini kecam asin ada 4 sendok makan Saus tiram ada 4 sendok makan Ini minyak wijen 4 sendok makan Eh 4 sendok makan juga betul ya Terus ini kadu jamul ya, sedikit aja ya untuk rasa ya Terus nanti kita mau buat ini bawangnya, minyak bawangnya Bawangnya ini sebetulnya pakai bawang bombay merah Tapi kebetulan tadi saya ke pasar tak ada Jadi cuma pakai bawang biasa aja deh ya 4 buah ya Terus ini daun bawang ada 3 batang ya teman-teman Ambil butihnya aja ya Jahe seluas ini ya teman-teman Bawang putih Bawang putih ada limasio ya Nah ini sudah siap potong seperti ini teman-teman Kita nanti mau buat minyak bawangnya teman-teman ya Gak aromanya lebih enak Nah ini untuk kuahnya ya Untuk nanti airnya mau rebus ayamnya Ini ada 2 batang daun bawang Ini ada bawang putih Sekitar 8 siu ya Jahe secukupnya diirir seperti ini teman-teman Ini rasa-rasanya ada garam 2 sendok makan Kadu bubuk 1 sendok makan Gula 1 sendok makan Nah sekarang kita mau didihkan airnya dulu ya teman-teman Nah teman-teman Ini airnya sudah mendidih ya teman-teman ya Nah sekarang kita masukin ini dulu ya Ini Ini tadi airnya 3000 mil ya teman-teman Karena saya mau buat sop ya Sop-so udang Jadi makanya saya lebihin kuahnya ya Masukin semuanya ya ini ya Lalu masukkan garam ya teman-teman Nanti rasa-rasa selera teman-teman ya Kaldu Masukin ya Baru ada rasa antiayamnya Gula Masukin Lalu kita masuk ayamnya ya teman-teman Ini ya Masukin Ini dada tampak tulang ya Ini cucu saya mau makan seperti ini teman-teman ya Ini untuk anak-anak paling bagus ya Nanti tinggal makan Gak ada tulangnya lagi Nah Serta aduk sebentar ya Biar nanti garamnya itu Larut semua ya Rasanya ya Lalu kita tutup Sampai 20 menit kemudian Baru nanti kita tiriskan ya teman-teman ya Kita masak dulu sampai 20 menit teman-teman ya Teman-teman Kita lagi rebus ayam Kan waktunya masih panjang ya Kita sekarang kita buat minyak Bawangnya dulu ya teman-teman ya Ini bawang merah masukin Minyak kasih boleh lebih gak apa-apa Nanti minyak boleh disimpan teman-teman Waktu masak sok Masak mie Masak apa Boleh minyak dipakai teman-teman ya Ini aromanya harum teman-teman Ini nanti udah siap goreng pun Ini bahan apanya Bawang-bawang bisa dimakan teman-teman Buat topping ayam boleh juga ya Topping atas ayamnya nanti udah siap ditapotong-kotong Nah kasih di atas toppingnya ini boleh juga ya Nah teman-teman Nah ini minyak bawangnya seperti ini teman-teman ya Kita gongseng sampai seperti ini Boleh langsung kita ditiriskan dulu ya teman-teman ya Ditiriskan dulu Nah teman-teman kita saring ya Minyaknya ditaruh di dalam mangkok Nanti kita boleh kalau udah dingin Boleh simpan di dalam Ada botol kosong ya Yang bersih ya Masuk di dalam botol nanti waktu mau pakai Kita kasih keluar nanti Nanti kalau akan datang mau buat pecam ke lagi Kita tidak usah buat minyak bawangnya lagi Kita udah ada ya Ini nanti bisa buat topping juga teman-teman ya Teman-teman ini udah 20 menit ya Kita buka dulu ya Nah kita di Ini udah 20 menit ya teman-teman Ini udah mateng Tapi kita gak diangkat dulu teman-teman Kita tutup balik Kita tutup balik Kasih diamkan tutup apinya dulu Kita diamkan di dalam 5 menit lagi teman-teman Baru kita nanti diangkat ya Direndang sama air es ya teman-teman Nah teman-teman ini udah 5 menit ya Kita mau angkat ya ayamnya Teman-teman kalau mau ayam masak atau tidak Kita tusuk gini ya Kalau darahnya gak ada Berarti udah mateng ya Gak ada keluar darah ya Berarti udah mateng ya Karena ini ayam potong ya Bukan ayam kampung Ayam kampung mau gak lama teman-teman ya Nah sekarang kita rendam di air es dulu Nanti kalau makannya gak apa Gak habis Ini bisa jadi 2 kali makan ke teman-teman ini 2 kali ya Nanti dikukus lagi Dikukus lagi sebentar udah enak dia Ayamnya ini ya Biar rendam dulu sebentar ya Setelah ayamnya dingin Baru kita potong-potong ya Baru nanti kita buat sausnya lagi Saus ayamnya lagi ya Nah teman-teman ini kan udah dingin ya Ayamnya ini ya Sekarang kita mau celup ke dalam Ini ya kuahnya lagi sebentar ya Kok gak dingin-dingin mana enak kan Jadi kita celupkan sebentar aja Langsung ditiriskan lagi Baru itu baru kita potong Semua seperti ini teman-teman ya Masuk kita Yang di kuah panas ini sebentar Nah teman-teman Ini udah siap potong ya Ayamnya ya Seperti ini ya Potongannya itu selera teman-teman Nah ya mau gimana ya Bawang besar kecil ya Nah ini sekarang kita udah siap potong Kita taruh kecah asinnya sedikit dulu ya Biar ayamnya ada rasa asin-asinnya sedikit Nanti baru kasih sausnya lagi Siram sedikit kecah asin Lalu mayat apa ini sedikit ya Minyak wijen ya Kalau ini favorit keluarga kami Sama cucu-cucu saya suka makan seperti ini Rasanya maknyut teman-teman Oke Sudah setelah itu Kita sekarang buat sausnya ya Ini tadi kan minyak apa itu ya Di dalam kuah itu kan ada minyak-minyaknya ini kan Kita ambil sedikit Kita sekarang siram sedikit-sedikit disini ya Nanti ayamnya enggak kering ya teman-teman ya Sisa nanti kita buat sausnya lagi Jadi enggak pakai dimasak lagi ya kan Ini udah siap Kita sekarang buat sausnya ya Nah ini minyaknya disiram juga ya Minyak tadi minyak bawang ya Bisa disimpan ya Nanti untuk yang masak yang lain bisa ya Mau masak ayam-ayam lagi boleh lagi ya Nah sekarang kita masukin ini ya Saus piram ya Kita ambil kuahnya yang ada minyak-minyaknya itu loh Jadi enak nanti aja ya Kecang asing yang tadi kan ada sisa kan Nah masukin lagi disini ya Minyak wijen masuk juga Ini ya masuk ya Kita enggak pakai gula ya teman-teman Kalau mau manis boleh ya Kasih gula sedikit ya Kita enggak lagi ya ini Ini ya masuk ya Kaldunya ya sedikit Enggak ada rasa asin-asinnya Kita kacuk aduk Nanti tes kita ya Kalau misalnya terlalu asin ya Kasih tambah gula dikit Kalau pas enggak usah lagi ya Kalau mandi-mandi enggak enak juga ya teman-teman ya Aduh sampai rata ya Kita tes ya Kalau udah pas rasanya udah oke Udah lah ya Tidak paten teman-teman Maknyos teman-teman Rasanya Nah sekarang kita siram ya Kita kasih bawang dulu dikit Bawang putih ya Bawang putih kan teman-teman udah pandai apalah ya Goreng ya Cara goreng bawang putih udah pentar ya semuanya ya Lalu kita siram Waduh Aromanya ini teman-teman Maknyos Nanti sausnya itu Nanti apa cabainya itu buat sendiri ya Dia cuma cabai Bawang putih aja ya Nanti dimasak loh ya Tambah gula sedikit Oke nanti kita Sajikan lagi ya Nah teman-teman ini Pek camkehnya ya Atau ayam kukusnya Atau ayam rebusnya sudah siap ya Sekarang sudah saya sajikan teman-teman ya Gampang dibuat ya Rasanya enak sekali ya Teman-teman harus dicoba ya Buat secara Pasal seperti ini ya Enak sekali ya Nanti itu sopnya teman-teman Kuahnya itu Bisa dibuat sop bakso Bisa buat Segala macam lah Bakso udang Kalau bakso udang Saya kan udah ada share Penadap di youtube Itu kan udah ada ya Nanti lu buat aja Resepnya seperti itu Masak sama sop ayam ini Enak sekali teman-teman ya Pakai sawi putih ya Lezat teman-teman ya Teman-teman dicoba ya Kuahnya bisa dibuat Nasi hainan Boleh juga ya Nah teman-teman Terima kasih ya teman-teman Tunggu resep selanjutnya Bye-bye